Hai semuanya, sebelum kita ke update kasusnya kayak gimana, bolehlah kita perupdatean skincare dulu, yaitu masih sama pake miral, setia gak gua? nyampak sih setelah cuci muka, langsung disemprot glossy face tonernya tunggu kering, glowing next kita langsung ke glossy serumnya, setelah udah berapa tahun gua pake miral ya gua bener-bener merasakan kulit gua ini bener-bener jadi lebih better, lebih plumpy wah, dah, dan terakhir kita pake night cream yang lain pasti udah mau abis nih gawat, gak apa-apa ya kita hemat-hemat aja cuman sebenernya kalo kalian pake gini-ginian tuh pake skinjeris sampe leher sih ya, biar kayak belang gua agak belang gara-gara cuman pake muka doang nah sampai sekarang gua masih pake miral glossy series ini, yang kalo kalian mau beli juga langsung bisa klik linknya di bawah ada via shoppingnya, atau kalo kalian mau jadi dropshipper dan reseller, bisa langsung hubungi DM mereka di instagram aja ya hai geng, sesuai janji gua dan memang permintaan dari kalian semua untuk update lagi nih, tentang perkembangan kasus artis Thailand, Tang Monida yang kali ini berarti udah rangkuman ketiga ya dan bisa dibilang sebenernya ini kayak semi-akhir atau bisa dibilang babak akhir juga dari masalah ini karena pertama, selain memang polisi sudah berniat untuk menutup kasus ini pada Jumat kemarin di tanggal 11 Maret dengan dugaan, ya semua ini terjadi karena hanya kecelakaan semata dan di tanggal 11 kemarin pun, sampai nanti di tanggal 13 Maret itu telah diadakan upacara, pemakaman dari Tang Monida yang mana jasadnya akan dikremasi setelahnya geng nah makanya, gua bilang tadi di awal kalo mungkin ini adalah babak akhir biar mana kalo memang jasadnya nanti dikremasi sehabis acara di tanggal 13 ya ya berarti tidak akan adanya tuh namanya autopsi lanjutan nah tapi biar lebih clear dan lebih afdol disini kita akan membeberkan lagi perkembangan berita apa aja yang telah ramai di media-media Thailand cuman sebenernya ini apa ya, bikin gemes aja sih geng karena bukti-bukti baru ini tuh sebenernya membuat tambah curiga cuman di satu sisi, polisinya tetep bilang ini sebuah kasus kecelakaan biasa jadi mau gimana dong coba ya nanti abis nonton video ini kalian komen menurut kalian gimana by the way buat yang nanya juga yang kemarin part 2 nya itu kenapa ada tulisan begini nih itu karena videonya kena pembatasan usia dari Youtube jadi yang bisa nonton yang profilnya memang sudah 18 tahun ke atas ya jadi kalo buat kalian udah bangkotan udah ngerasa 18 tahun ke atas tinggal di klik confirm aja itu buat formalitas menandakan kalian udah gede buat nonton hal-hal yang berbau-bau kriminal dimana video itu bisa sampai kena pembatasan usia karena ada sebuah cuplikan CCTV yang diduga Tengmo itu tuh dilempar dari atas speedboat tapi memang kondisinya ngeblur banget ya padahal ya jadi gak tau itu Tengmo apa hanya sebuah kilatan cahaya nah tapi ada footage baru lagi nih yang memang sudah tersebar di media-media Thailand dan pastinya lagi-lagi menjadi perdebatan yang pertama adalah sebuah video dimana disitu terlihat ada seorang pria sedang memukul wanita di bagian depan speedboat yang diduga itu adalah Tengmo yang lagi dipukul seseorang cuman anehnya nih dari hasil otopsi yang memang telah dirilis oleh polisi disitu dikatakan kalau katanya tidak ada luka bekas pukulan dan sejenisnya ya di bagian kepalanya Tengmo dan juga tidak ada yang namanya kerusakan gigi jadi di bagian wajah tuh gak ada kekerasan apa-apa lah yang seakan-akan hasil dari otopsi itu tuh mematahkan CCTV tadi tuh yang memperlihatkan seorang wanita telah dipukul jadi ada spekulasi juga yang mengatakan mungkin itu adalah bukan CCTV dari speedboatnya Tengmo karena kan dari hasil otopsi sendiri gak ada luka di bagian wajah tuh akibat dipukul nah namun menurut kesaksian dari salah satu regu penyelamat yang kala itu memang ikut langsung mengangkat jasadnya Tengmo dari dalam air ya katanya pada saat itu dia melihat beberapa giginya itu Tengmo ilang jadi ya dia lihat sendiri orang dia yang ngangkat nah dia kira hal itu nanti akan disampaikan di press release dari hasil otopsinya kan nah tapi pas keluar kok malah dibilang katanya tidak ada kerusakan gigi sama sekali nah jadi kalau kayak gitu gimana ada perbedaan statement disini dimana keterangan polisi itu dianggap tidak legit oleh publik soalnya kan bisa sampai kayak gitu aneh banget dan selain itu ada lagi nih footage yang memperlihatkan kalau dari belakang speedboat itu seperti ada sesuatu yang sedang diseret nah jadinya banyak tuh yang mengkait-kaitkan hal tersebut sebagai jawaban kenapa jasad Tengmo waktu ditemukan itu semacam kayak ada bekas bercak di lehernya gitu loh yang pada awalnya kan diduganya karena dicekik tapi berhubung dari awal ini polisi bilang ini adalah kasus kecelakaan dimana Tengmo itu terjatuh upipis dan timbul sebuah CCTV seperti ini apakah mungkin ternyata Tengmo itu diseret? nah sebelumnya juga itu kan ada rumor ya kalau memang sang ibu ini gak yakin jika anaknya Tengmo itu di speedboat cuma buat cel-cel doang dia mencurigai pasti nih ada urusan kerjaan yang akhirnya mengarah ke Mr. X atau tamu VVIP masalah per eskortan kan ternyata hal itu memang sejalan dengan pernyataan temennya sendiri maksudnya temen dekatnya Tengmo ya yang bernama Ana gengs dimana saat diwawancara Ana itu mengatakan kalau katanya dia tuh masih sempat cacatan sama Tengmo di sekitar jam 21.59 jadi hampir jam 10 malam buat ngasih tau ke Tengmo kalau uang hasil syutingnya itu kemana udah turun dan ternyata chat itu dibalas sama Tengmo tapi sebenernya gak tau nih yang balas itu beneran Tengmo atau orang lain karena kan ada dugaan-dugaan tuh kalau kemungkinan Tengmo sebenernya sudah meninggal sebelum jam 10 malam ya kalau masalah itu masih Allahualam lah ya cuma disini Ana yakin banget karena dia nih jatuhnya udah temenan lama sama Tengmo dimana pasti ini Tengmo gak mungkin mau chill doang di speedboat itu karena menurutnya Tengmo ini gak kenal sama sekali dengan 4 orang yang ada di speedboat tersebut termasuk sama wisapat walaupun mereka sama-sama perempuan ya dimana semuanya itu memang koleganya Gatik jadi ya Tengmo ini kenalnya cuma sama satu orang sama Gatik doang perkara Gatik ini managernya nah kalau cuma chill-chill doang ngapain santai-santai sama orang yang belum terlalu dikenal kan agak kurang nyaman ya seharusnya dan Tengmo katanya orangnya tidak se-extrovert itu nah Ana juga sempat bilang kalau katanya dia sempat diminta sama Tengmo untuk menjadi manajer utamanya buat gantiin si Gatik jadi memang karena mereka ini teman dekat Ana ini jatuhnya juga ngerangkap jadi freelancer manajernya Tengmo perkara menurut si Tengmo sebenernya Gatik ini performnya kurang bagus untuk bisa mendapatkan job-job baru sementara Tengmo ini lagi banyak cicilan buat bayar rumah sama mobil makanya kan malam itu si Ana ini ngechat dalam rangka mau ngabarin uang syuting dari kerjaannya udah turun nih nah itu kerjaan bukan dari Gatik melainkan dari si Ana ya dengan kata lain Ana disini mau bilang Gatik emang kerjanya kagak beres dan sebagai teman Ana yakin 100% kalau Tengmo itu bukan cewek murahan Tengmo juga gak mungkin pernah pake drugs dan gak mungkin juga mau jadi escort seperti yang dituduhkan walaupun kondisi ekonomi itu lagi jelek tapi Tengmo punya pacar yang setia dan Tengmo ini sayang banget sama pacarnya jadi gak mungkin Tengmo ini sampai bisa mengiakan dia mau jadi escort kalau dia mau jadi escort dari dulu-dulu juga udah dijabanin lah orang kan Tengmo cantik nih dia mau open BO juga pasti baik yang mau walaupun dalam 2 tahun terakhir katanya Tengmo ini memang lagi kesulitan uang semacam ya lagi pandemi jalan syuting ya cuman Tengmo tetep gak mau jual diri jadi kalaupun bener sampai si Tengmo ini terlibat sebuah permasalahan escort di dalam boot tersebut itu kemungkinannya adalah Tengmo telah dijebak nah di berita-berita sebelumnya itu kan juga santer katanya dijebaknya itu buat kayak ya digrepe-grepe lah sama tamu VIP yang diduga adalah si pemilik speedbootnya itu yang menama Tanupa namun belakang ini ada konspirasi baru gimana rumor yang beredar katanya sebenarnya ada orang lain lagi dibalik semua itu geng bukan lagi VIP tapi VVIP jadi lebih tinggi nih jabatannya yang memang sudah menunggu di salah satu hotel yang berada di tepi sungai Chopraya jadi memang di sekitaran sungai Chopraya itu tempat kejadian dimana Tengmo tenggelam ya banyak tuh daya datang restoran-restoran mahal dan hotel-hotel mewah bintang 5 geng nah hal itu ternyata juga semacam diperkuat sama ucapan seorang lawyer yang cukup terkenal kalau di Thailand nih si lawyer ini tuh biasanya nanganin kasus-kasus selebriti sana namanya tuh lawyer Tam jadi ibarat kata kalau lawyer Tam tuh disini ya Hotman Parisnya begitu ya lawyer seleb tapi lawyer Tam disini bersifat independen dimana dia tidak memihak siapapun nih baik pihak Tengmo ataupun pihak dari kelima orang ini pokoknya dia mau menyoroti kasus ini aja dan memberikan pendapatnya nah si lawyer Tam ini tuh bilang katanya ada orang penting dibalik semua ini dan dia udah mengantongi siapa namanya nih geng tapi anehnya ibunya Tengmo ini malah merilis surat terbuka untuk si lawyer Tam ini yang intinya ibunya tuh bilang kalau lawyer Tam gak usah kecampur deh dalam urusan kematian anaknya karena sang ibu ini udah punya lawyer sendiri nah disini maksudnya kan ada yang aneh ya dimana lawyer Tam ini kan yang aneh mau bantu ya terlepas dia juga mungkin mau pransos juga ya gak tau ya cuman ya gak ngerugin pihak ibunya juga gak disuruh bayar ibunya dan kesaksiannya juga tidak memberatkan pihak Tengmo loh malahan kalau bener itu bisa membuka jawaban untuk keadilan Tengmo sendiri siapa dalang dibalik semua ini tapi kenapa malah kagak boleh sama ibunya nah keanah yang selanjutnya nih lawyer yang ibunya Tengmo pakai saat ini yang tadi dibilang saya udah punya lawyer sendiri eh ternyata itu adalah lawyer yang pernah bermasalah atas kasus penipuan gengs intinya kayak lawyer ecek-ecek yang gak kredibel lah nah ini sebentar ada lawyer yang lebih terkenal yang mau bantuin malah gak mau kan kayak hau ah dan usut punya usut si lawyer yang ibu Tengmo pakai saat ini itu katanya memang ditunjuk dan direkomendasikan sama pihak kepolisian gengs jadi ada keanehan lagi semacam semuanya muter disitu-titu aja kayak pada kong kali kong gengs nah karena sikap ibunya begitu jadi publik bertanya-tanya apakah ada yang ditutup-tutupi sama ibunya Tengmo ya pokoknya kalian lihat sendiri aja lah ya soalnya kan emang sudah tersebar tuh beritanya kalau ibunya Tengmo menerima kompensasi 30 juta bak dari sang pemilik speedboat karena putrinya telah meninggal dan jadinya sejak saat itu dia tuh dicecer tuh sama media karena sikap-sikapnya tadi juga mencurigakan kan termasuk menolak si lawyer Tengmo eh dia tau-tau apa yang ngancem mau loncat dari tangga nih saya loncat dari tangga nih karena dicecer terus sama wartawan nah kan drama banget ya eh tapi ajaibnya bisa sih wawancara lainnya waktu dia ditanya tuh apakah ibu sampai stres mau lompat gitu dari tangga gara-gara dicecer si ibunya nih bilang oh sekarang saya udah gak stres kok saya udah bisa lebih tenang malahan sekarang saya lagi sering karaokean di salah satu aplikasi koin saya udah banyak loh disana bener-bener aja loh geng ibunya tau-tau sering kedapetan nyanyi-nyanyi gitu di aplikasi ya mungkin emang stres kali ya tapi walaupun sang ibu tadi menolak dibantu sama lawyer Tengmo si lawyer Tengmo ini bilang karena dia ini dari awal bersifat independen jadi dia kayak netizen aja lah menjadi pengamat serta komentator yang mana ibunya gak punya hak dong buat larang-larang hal seperti itu jadilah dia beberin kalau katanya kasus kematian Tengmo itu erat hubungannya dengan seorang jenderal berinisial N yang memang merupakan salah satu petinggi di pemerintahan Thailand gengs dimana si jenderal N ini adalah orang yang menutup mulut para polisi Thailand dan menjadikan kasus ini seakan-akan murni kecelakaan nah dari sini barulah ada spekulasi lagi kalau alasan Tengmo itu bisa jatuh karena dia telah menolak untuk menjadi eskor ke si jenderal N ini tapi waktu dalam sesi pengantarannya perkara udah terlanjur disebut nama si jenderal N ini ke Tengmo ya dan ternyata si Tengmo ini gak mau yaudah pilihannya cuma dua udah lu mau-mau aja dipakai dibayar terus diem tutup mulut atau ya Tengmo ini dihabisi daripada nanti jadi cepu dan bilang ke orang-orang ini kalau jenderal N itu pernah mau booking dia gitu ya yang mana nama jenderal N ini malah bisa jadi tercemar ya kalau cerita begitu takut banget kayak di film-film tapi yang memang selama ini kasus-kasus di Michelle Stingso banyak banget yang kejadiannya ternyata kayak film nah rumor dugaan adanya sosok dari jenderal N ini yang katanya lagi nunggu di sebuah hotel mewah itu juga semakin senter setelah adanya percakapan yang tersebar tuh yang katanya dari salah satu HP ke lima orang ini dimana disitu terdengar suara kayak jadinya gimana? dia udah nunggu lama? dia udah marah-marah nih? nah hal itu semacam ada percakapan bahwa ada orang yang lagi nungguin yang mana bisa jadi ini juga berhubungan ditemukannya histori call ke orang-orang penting dimalam pada saat kejadian dimana semestinya sehabis Tengmo ini tenggelam ya mereka nih kan bisa lepon polisi dulu ya buat minta bantuan nyari Tengmo tapi dari histori telepon mereka itu diketahui mereka nih lepon orang-orang penting yang semacam punya jabatan dan gak tau juga mereka kenal dari mana seolah-olah kayak minta bantuan untuk membackup permasalahan ini daripada lepon polisi buat nyari si Tengmo nah yang menariknya lagi kemarin kan gue sempet bahas kalau tersebar ya juga tuh cacatan getik dengan seseorang yang telah memberikannya transferan uang yang katanya buat nyewa pengacara ternyata itu orangnya bukan si VVIP tapi ini seru sih jadi orang itu tiba-tiba muncul di wawancara di media dan memperkenalkan dirinya bernama Jack jadi si Jack ini memang mengaku ada temannya si Getik yang tinggalnya tapi di Jepang nah maksud Jack men-transfer uang kepada Getik itu emang karena Getik nih minta tolong katanya buat menyewa lawyer jadinya udah di-transfer bener tuh sama si Jack pokoknya sekitar 150 juta rupiahan gitu lah buat nyewa lawyer ya hitung-hitung buat dukung sahabatnya juga lah tapi katanya si Jack waktu itu si Getik nih ceritanya itu gak bilang Tengmo itu jatuhnya karena pipis jadi dia sempet kaget sewaktu berita kok memberikan pernyataan yang kayak begitu kayak lo kok ini beda ceritanya sama ceritanya si Getik ya tapi memang dia gak mau bilang ke media karena takut kebawa-bawa sama kasusnya dan kalau memang diperlukan dia bakal ceritanya ke polisi dulu takut menyalahi atur yang ada kan dia lagi di Jepang tapi sebenernya gue rada bingung ya sama konsepnya si Jack di awal kan maksudnya dia baik nih ngesupport si Getik sampe ntransfer segitu banyak lah tapi dia ember juga tuh mulutnya ke media yang mana pernyataannya itu jadi bisa memperatkan si Getik juga kan kocak ya ibarat katanya itu tipe-tipe temen yang udah di close friend di instastory tapi dia tetep gosip tuh kemana-mana dan hal seru lainnya jadi ini kayak bener-bener update-update-an ya dari berita-berita yang kemarin dimana ternyata setelah kejadian kan diketahui tuh dari CCTV kalau ternyata mereka mampir dulu ke pom bensin yang mana hal itu tidak sesuai dengan kesaksian mereka yang pada bilangnya langsung pulang ya ternyata di CCTV itu ada satu lagi orang nih yang tertangkap kamera jadi mereka terlihat ngobrolnya berenem semacam kayak merembukan sesuatu nah satu orang lagi itu siapa? apakah itu penambahkan? atau si Mr. X? tapi semua kejagalan dan bukti-bukti CCTV yang udah ada tuh dengan ketidaksinkronan ya dari cerita kelima saksi seakan-akan kayak yaudah aja karena ya tadi para polisinya emang seaneh itu selain kabar perahu bud yang mereka periksa itu ternyata berbeda sama perahu yang ada di kejadian dimana waktu kejadian yang paling jelas tuh mesinnya di belakang tulisnya 200 dan yang pas diperiksa itu tulisnya 300 beda perahu yang kagak ketemu apa-apa lah kok bisa sesembrono itu nah soalnya memang katanya kan udah diduga perkara polisi dapet uang sogokan dari tanupatusi pemilik speedboat sebesar 3 juta datang jadi bisa cincah lah dan juga memang ada video lain yang tersebar kalau para tersangka nih itu kok terlihat akrab banget sama polisi ya mungkin memang semacam berterima kasih atau beritikad baik aja ya tapi sampe sambil melugi tuh kayak udah kemenan ya abis gimana gak kayak temen sendiri nih kok bisa ini ada polisi seselow dimana harusnya kelima orang ini itu kan sempet dimintain sampel rambut buat dicek-cek gitulah mereka nih pake obat atau enggak terus yang namanya paibun yang mengemudikan botnya itu itu dia gak mau diambil rambutnya geng dengan alasannya katanya dia abis transpalasi rambut jadi kayak abis tanam rambut gitulah tapi alasan itu kayak yaudah dibolehin aja gitu sama polisi kan udah gelelan ya segampang itu kayak kita nih ngasih alasan ke guru pengawas bu saya sakit perut izin pulang ya yaudah kamu pulang sana udah enak banget begitu total sudah ada 80 orang saksi sampai saat ini yang telah diminta keterangan ya tapi seperti yang udah gue mention di awal nih kalau nanti emang gak ada bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan Tengmo ini bener-bener dibunuh ya polisi katanya tetep harus terpaksa menutup kasus ini terlebih lagi tadi tuh pemakamannya itu sudah diadakan dari tanggal 11 kemarin hingga 13 nanti dan abis itu jasad Tengmo ini akan dikremasi jadi kemungkinan memang tidak akan ada proses otopsi lanjutan seperti yang diharapkan orang-orang cuma di sisi lain ya semoga hal itu bisa membawa ketenangan untuk Tengmo sendiri biar yaudahlah dikremasi dan udah bahagia soalnya kalau dalam islam sih jika jasad lama-lama gak dikuburkan katanya kesiksa begitu kesian ya jadi menurut gue sendiri kemungkinan ini akan menjadi sebuah kasus yang penuh konspirasi aja gengs tanpa adanya titik temu apalagi kalau emang bener nih ada orang penting atau VVIP dibalik semua ini ya walaupun jadi nyorono pada gemes ya sampai rame-rame membuat hashtag tuh rame-rame menolak liburan ke Thailand kalau kasus ini gak diusut sampai tuntas menemukan dalang dari semua ini nih karena kan orang-orang yakin ini bukan kasus kecelakaan biasa semata cuma ya mau bagaimana kita cuma lagi-lagi bisa doakan aja supaya almarhumani bisa tenang dan udah bahagia sekarang maunya maaf-maaf kalau ada salah-salah kata ya dan sampai jumpa lagi di kasus musing selanjutnya Assalamualaikum